Halo sahabat Nasional Geographic Indonesia, kembali lagi bersama saya Afkar Aristoteles Bukhaer. Kali ini kita ada di sejarah rumahan, kita akan membahas sejarah dari rumah aja. Kita nggak perlu repot-repot dengan live-live biasanya. Saya ke museum, saya biasanya menonton pameran sejarah, gitu. Kali ini cukup dibahasnya dari rumah aja. Jadi apa yang kita bahas kali ini adalah kita mengingat bahwa sebenarnya beberapa waktu yang lalu, sekitar Desember 2022 kemarin, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara bekas koloninya atas perbudakan yang pernah terjadi. Nah, dengan harapannya negara-negara yang dia maksud adalah seperti yang ada di Asia Tenggara, Kepulauan Karibia, Benua Amerika, dan Afrika yang pernah juga menjadi bekas kekuasaan Belanda pada saat itu. Jadi, ada permintaan maaf. Dan juga Mark Rutte juga mengharapkan permintaan maaf ini semoga juga bisa menjadi pembelajaran bagi negara-negara Eropa juga mulai menyampaikan permintaan maafnya juga, gitu. Atas kolonialisme di masa lalu, gitu. Dan juga beliau berencana untuk memperbaiki sistem pendidikan tentang sejarah, terus juga menangani rasisme yang ada di Belanda yang saat ini juga terjadi, gitu. Nah, sebenarnya, Sahabat National Geographic Indonesia, penasaran nggak sih sebenarnya seperti apa perbudakan yang terjadi di Belanda saat itu, di masa lalu? Kalau kita mau ngebahas itu dari awal, kita mulai kepada awal-awal masa. Kita akan lari menuju ke zaman Romawi. Oke. Jadi, kalau kita lihat nih, Sahabat National Geographic Indonesia, kita bisa lihat bahwa ini adalah perbudakan di masa Romawi ketika budak itu bisa dijual begitu bebas di pasar, gitu. Tidak hanya kulit hitam yang mungkin terjadi pada 1500, 600, 700, 800, 1900 juga. Perbudakan tidak hanya oleh orang Romawi, tidak hanya pada orang-orang kulit hitam, tetapi juga kepada sesama orang kulit putih juga di Eropa. Dan perlu dicatat bahwa sebenarnya pandangan dalam Eropa itu adalah ketika suatu bangsa menguasai bangsa lainnya, mereka akan merasa superior dan akan menguasai yang inferior yang dikuasai. Yang dikuasai pun menjadi inferior, gitu. Dan tidak semuanya dibunuh, tapi juga bisa memenuhi pasar tenaga kerja mereka untuk memperlangsungkan peradaban mereka, untuk perputaran bisnis ekonomi mereka juga diperlukan, gitu. Nah, pada saat Romawi begitu jaya-jaya di Eropa, kemudian berkembang pada 1300-1400, itu di bagian timur mereka, Kesultanan Usmani atau Kesultanan Notoman itu berhasil menjatuhkan Konstantinopel yang merupakan penting per bisnis bagi Eropa sebenarnya untuk mencapai apa yang ada di Asia, apa yang ada di Afrika, apa yang di Timur Tengah untuk bisa dirasakan juga di Eropa, gitu. Tapi dengan adanya, ketika Konstantinopel jatuh di tangan Turki Otoman, maka jantung perekonomian dunia saat itu akhirnya dimonopoli oleh orang-orang Otoman. Dan ini berdampak kepada negara Eropa, negara-negara Eropa yang ingin merdeka dan ingin juga mengembalikan kejayaannya pada abad-abad berikutnya. Makanya dari situ juga akhirnya orang-orang Eropa mulai mengelilingi dunia, pada 1400-an, 1500-an itu penjelajahan dimulai, misalnya kayak Fasco Dagama berhasil menyentuh India, dan mengutari bagian selatan benua Afrika. Padahal saat itu orang-orang berpikir bahwa sebenarnya mungkin di Afrika ini mungkin sebenarnya selatannya itu masih terbatas dan nggak bisa diakses. Mungkin bisa dilihat nih pandangan orang-orang Eropa dulu, pada abad pertengahan, gitu, pada ketika abad pertengahan, ketika Remaui Barat juga hancur, itu juga masih ada pandangan bahwa sebenarnya nggak ada jalan nih untuk kesini, gitu. Nggak ada jalan dari sini, maaf, dari sini ke sini, itu belum ada. Tapi akhirnya Fasco Dagama dan pelaut-pelaut Portugis lainnya membuktikan bahwa bisa sebenarnya menyentuh Asia, menyentuh Asia untuk mendapatkan bahan baku, bahan baku, maaf, bahan baku dengan cara melayar sendiri tanpa harus bergantung dengan Konstantinopel, gitu. Pelayaran dimulai, gitu, dan juga akhirnya juga Spanyol lewat Christopherus Columbus juga akhirnya menemukan bahwa ada benua lain di sebelah sini, yaitu adalah benua Amerika. Pada saat itu, pada seribu, ya pada saat itu, dia mengira bahwa, apa, dia mengira bahwa mereka, dia tiba di, di Hindia, gitu, di Hindia, karena tujuannya adalah India, gitu, kepulauan India atau Indonesia termasuk, kepulauan India, tetapi ternyata yang ditembuhin justru adalah Karibia, gitu, Amerika Tengah, gitu, dan pada akhirnya juga produk asli Amerika hingga saat ini masih disebut sebagai Indian, gitu. Padahal, bukan, gitu ya, mereka punya peradaban sendiri dan berbeda, dan berbeda dengan apa yang ada di Asia, bahkan di India, gitu. Nah, pada akhirnya begini, ini yang kita lihat ini adalah sebenarnya adalah peta penjelajah, peta perbudakan yang ada di Atlantik, gitu. Mengapa ada perbudakan pada akhirnya, seperti yang tadi diomongin, dia pada di awal, karena mereka berhasil menguasai suatu kawasan, berhasil menguasai suatu kawasan, dan mencoba mengelolanya untuk keuntungan negara induk mereka yang ada di Eropa, gitu. Untuk keuntungan, tapi mereka itu, orang Eropa itu, populasinya sedikit untuk dunia yang begitu luas, gitu. Mereka akhirnya memikirkan cara, bagaimana cara mengelolah tanah ini, sedangkan jumlah kita masih sedikit, sedangkan jumlah kita sangat sedikit, gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan budak. Pertama-tama, biasanya orang-orang Eropa melakukan, yang namanya, penguasaan wilayah, penguasaan suatu kerajaan, yang pada akhirnya itu, yang pada akhirnya, ada yang dibunuh, tapi juga disisakan sebagai tahanan mereka untuk bekerja di ladang mereka, mengurusi tanah mereka, gitu. Tapi di jajahan-jajahan seperti Amerika, seperti di Amerika, benua Amerika ini, mereka tidak mampu, dan mereka juga kadang-kadang lebih melawan, lebih suka lebih melawan, dan akhirnya, kita cari yang lebih mudah dikontrol, orang-orang Eropa mulai berpikir begitu. Dan akhirnya mereka melakukan, kolonialisme juga di Afrika, dengan cara kolonialisme di Afrika, menguasai kerajaan-kerajaan mereka, mengadu domba kerajaan-kerajaan mereka, mendukung satu kerajaan, dan mendukung satu kerajaan, tetapi, merugikan kerajaan yang lainnya, yang mana disebut buat ikadu domba, sebenarnya juga pentingan bisnis, yang pada akhirnya yang kalah, itu dijadikan tahanan, dan pada akhirnya dikirimkan ke, dikirim ke sini, ke negeri yang jauh, di bulan sisi lain samudera di Amerika, mereka tidak kenal tempat itu apa, mereka tidak kenal, dan mereka merasa jauh, dan mereka satu-satunya adalah patuh, kepada majikan Eropa mereka, di sini, mereka diperdagangkan di sini. Dan hal itu juga termasuk dilakukan oleh Belanda, ketika Belanda juga berhasil menguasai, beberapa kawasan di benua Amerika, seperti Kurasau, terus juga Antilens, Antilens yang ada di, ya kebanyakan di Karibia, begitu juga di Suriname, yang sebenarnya juga dulu adalah part of, Brazilian Dutch, Brazil-nya Belanda, saat itu kan Brazil dibagi dua kekuasaan juga, dan Suriname adalah bagian dari Belanda, dan yang tersisa adalah Suriname. Nanti kita akan ngomongin Suriname lebih lanjut lagi, dan perbudakan di benua Amerika juga jauh, di kepulauan Karibia. Nah, mereka dikumpulkan seperti ini. Nah, ini nih. Ini adalah kapal budak yang biasanya tersedia, di dalam pelayaran. Mereka diangkut dari Afrika menuju benua Amerika, bahkan juga ke Eropa juga. Dan kebanyakan kapal-kapal seperti ini, justru bisa dilakukan oleh kongsi dagang yang seperti VOC atau mungkin VOC kalau itu di Hindia Timur, di Hindia Barat adalah KWC. KWC itu adalah kongsi dagang Hindia Barat. Fungsinya sama dengan VOC, tapi ini hanya di bagian, di dunia barat begitu, di bagian Amerika. Dan kapal-kapalnya seperti ini, tidak hanya pelawat, tidak hanya militer yang bisa melakukan, memiliki kapal mengangkut budak seperti ini, tidak hanya perusahaan, tapi juga bajak laut. Saat itu juga berkembang dunia pelayaran itu, dimana orang-orang Eropa juga melakukan bajak laut yang sangat luas untuk mengeksplorasi lautan. Dan mereka ada yang berontak, dan ada yang sebagai tawaran balik dengan pemerintah negara mereka atau negara lain adalah, mereka mau membantu penyuplian tenaga kerja budak seperti ini. Mungkin banyak kisah-kisah seperti bajak laut yang mungkin terkenal, bagaimana perlawanan mereka terhadap pemerintah, yang pada akhirnya juga bekerja sama pemerintah, mungkin pernah kenal dengan cerita-cerita di Pirates of Caribbean, Barbossa, dan lainnya. Kalau kita lihat di rute sini sebenarnya, kalau di konteksnya Eropa, penjelajahan Eropa atau penjelajahan Belanda ini pada awalnya juga mengikuti seperti orang-orang negara-negara Eropa Barat lainnya untuk menyentuh ini, mereka harus menyentuh selatan atau menyentuh sisi lain dari Afrika. Mereka tiba di Ghana, kawasan Ghana. Di sini ada disebut Benteng Elmina yang dulunya dikuasai Portugis, kemudian dikuasai Belanda. Nah di sini kita melihat ada benteng. Ini adalah Benteng Elmina yang ada di Ghana. Itu sebenarnya adalah benteng yang dimiliki oleh, yang didirikan oleh Belanda untuk mengumpulkan kekuatan politik, mengumpulkan juga tenaga kerja nantinya juga dikirimkan ke negeri-negeri yang jauh. Mereka biasanya adalah orang-orang Afrika. Dan mereka pada akhirnya, dan pada akhirnya mereka dikirim juga, ada juga yang sampai akhirnya dikirim ke samudera, lewat samudera Atlantik, menuju India melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Pada akhirnya Elmina ini juga bertop. Elmina ini akhirnya dikuasai Inggris juga, tapi sebenarnya ini awalnya adalah basis budaknya Portugis. Basis budaknya Belanda juga sempat. Nah, sementara ini adalah rute perbudakan, tadi kan kita sudah lihat rute perbudakan transatlantik antara Afrika dengan yang ada di Benua Amerika, dan juga rutanya ke Eropa. Nah, ini adalah rute-rute yang, ini rute perbudakan yang sungguh juga berhubungan dengan rute pelayaran dari Belanda ke negara-negara jajahannya di India, di Indonesia. Nah, sebenarnya, mereka, orang Belanda ini, mengikuti rute yang lainnya, mereka juga memiliki beberapa opsi. Kebanyakan opsi ini di samudera India ini terpisah itu karena mengalami, biasanya ada karena konflik dengan negara Eropa lainnya, misalnya Inggris, dengan Spanyol, atau dengan Portugis, gitu. Ketika ada konflik, ini terjadi dalam konteks pada tahun 1700-an, 1500, 1600, dan 1700. Ketika ada yang terjadi konflik, kadang-kadang slack dengan kerajaan ini, slack dengan negara Eropa yang ini, gitu. Mereka akhirnya memilih rute lain, mereka bisa menuju Batavia dengan rute paling selatan ini, yang adalah rute mengarungi samudera India dengan pilihan alternatif bagi VOC untuk menghindari negara, negara lawannya, gitu. Tapi rute selatan ini sebenarnya berbahaya karena banyak ombak, gitu. Terus juga di rute pertama ini juga, biasanya mereka juga singgah ke Madagaskar, mereka juga bersegit, bergontok-gontokan dengan kerajaan yang ada di sana, atau juga bergontok-gontokan dengan kerajaan atau negara Eropa yang juga bercokol di sana. Mereka punya kekuasaan di Kocin, dan di sini adalah pemasok perdagangan budak juga. Kebanyakan adalah orang-orang India juga yang diperbudak. Jadi orang Eropa ini nggak hanya perbudak orang Afrika, tapi juga orang India, dan bahkan juga orang-orang yang ada di Nusantara, orang-orang Asia Pernahara. Sebenarnya, kalau kita lihat ini ya, perbudakan ini berlangsung lama, dari 1500 sampai 1900, gitu. Di Eropa itu sampai akhirnya muncul stigma tentang stereotip rasis, gitu. Stereotip rasialis, yang mana adalah ras ini punya keunggulan sendiri, lebih baik dikerjakan seperti apa, gitu. Orang Afrika, orang kulit hitam, karena dikuasai oleh mereka, dan juga mereka lebih sering ditaruh di tempatkan, dan mereka dianggap terlihat tangguh ketika kondisi kapalnya yang seperti ini, mereka masih bisa hidup sampai di benua Amerika, dan juga akhirnya sampai, dan mereka juga bisa melakukan pekerjaan perkebunan. Orang-orang Afrika, orang-orang kulit hitam, lebih dianggap sebagai orang yang lebih tangguh, tahan terhadap panas, tahan terhadap cuaca panas apapun, dan mereka kuat, kuat untuk dikerasin, gitu. Dan mereka tangguh, dan ini terjadi, gitu. Nggak hanya di Belanda, tapi negara-negara semua Eropa juga melakukannya, gitu. Dan juga kalau di ini, sementara orang Nusantara, orang-orang Asia Tenggara, ini dianggap lemah lembut, pelayanannya baik, gitu. Mungkin karena kedatangan mereka disambut dengan baik, orang-orang Nusantara menyambut mereka dengan baik, sehingga stereotipnya orang-orang Asia Tenggara oleh Belanda lebih baik dijadikan budak sebagai budak rumah tangga, seperti pemerintah rumah tangga, gitu. Pelayanan mereka baik, gitu. Paling mentok-mentok juga mereka sebagai budak untuk membuat sandang, untuk urusan pertanian seperti tadi, atau apa. Itu lebih cocok. Itu pandangan stereotip mereka, ya. Ingat bahwa sebenarnya ketika ada suatu orang Eropa, ketika menguasai suatu bangsa lain, mereka memandang bahwa ada inferioritas, ada rasa ketidakmampuan mereka, ketidakmampuan dari suatu bangsa yang sebenarnya bisa dipermainkan secara pandangan, dan bisa dinilai, gitu, seenak oleh seenaknya mereka, gitu. Kebanyakan orang Asia mengalami seperti itu. Bisa dilihat ini, sebenarnya ini peta ini sebenarnya sudah ada di Majelah Nasional Geographic edisi Oktober 2021, seperti yang dilihat di layar. Ini salah satunya dalam menyangkut, ada artikel saya yang ditulis oleh saya, judulnya budak-budak sepanjang jalur rempah, yang kita ngomongin sebenarnya adalah budak yang tinggal di perbudakan yang terjadi di Hindia Timur, gitu. Ini kita akan mengkolaborasikannya dengan yang ada di Hindia Barat, gitu. Nah, kalau di Hindia Barat, perbudakan cukup masif, gitu. Salah satunya adalah nama pulau, namanya Curacao, itu tidak sampai 100 km dari pesisir utara Venezuela. Di situ ada koloninya Belanda, di situ. Di mana para budak juga diperkerjakan. sebenarnya pulau ini juga dulunya adalah milik Spanyol, yang pada akhirnya juga turun ke tangannya Belanda pada sekitar 1.500-an, kurang lebih pada zaman itu juga, gitu. 1.500-an itu masih dikuasai Spanyol, gitu. Pada akhirnya dikuasai Belanda. Dan di sini akhirnya menjadi pusat budaknya juga Belanda di benua Amerika, gitu. Di kepelauan Karibia, gitu. Curacao sendiri, kalau ini mungkin buat yang tahu, mungkin bagi yang belum tahu, Curacao ini adalah... Curacao ini. Mungkin biar ada gambaran ya. Curacao ini ada di sebelah... Di sini. Nah, ini Curacao, ini Venezuela, gitu. Di kawasan-kawasan di sini, banyak yang diperasai oleh Belanda, gitu. Di sini. Di sini ada ibu kotanya di Willemstad, gitu. Nah, ada apa sebenarnya cerita dari Curacao ini? Cerita dari Curacao ini cukup menarik. Apa yang kita lihat di depan ini sebenarnya adalah sosok budak, salah satu budak yang namanya adalah Tula. Dia adalah pemimpin para budak di... Pemimpin budak yang akhirnya melakukan pemberontakan pada 1795. Pada tahun 1795. Ya, kurang lebih tahun itu. Tula terinspirasi dari kebebasan yang digadangkan oleh revolusi Perancis tahun sebelumnya, 1794. Yang berhasil menjatuhkan monarkinya, yang akhirnya menuntutkan kebebasan, kemerdekaan untuk setiap orang, gitu. Dan akhirnya Tula memang... Dan juga orang Perancis juga mulai bergerak untuk membuaskan perbudakan, gitu. Nah, Tula juga percaya bahwa budak, terutama di Curacao, juga berhak atas kebebasan mereka dan melepas belanggu dari majikan mereka, gitu. Dan pada akhirnya Tula memimpin perlawanan, gitu. Pada 1795, gitu. Dari perkebunan tuannya, kalau namanya adalah... Kaspar Ludwig van Utrecht. Dia berhasil... Dan Tula berhasil mengkonsolidasikan para budak-budak lainnya untuk berkumpul dan berhasil melucuti senjata untuk meminta kebebasan para budak kepada pemerintah pada saat itu. Nah, Gubernur Hindia Barat saat itu juga menyadari bahwa ini adalah situasi yang penting dan penting dan harus di... Kamanan nocional harus diperlukan, gitu. Tapi pada akhirnya Tula ini terbunuh. Terbunuh dalam pemberontakan itu sendiri. Dan dia dianggap sebagai pahlawan di Curacao atas keberaniannya. Pada 2019 kemarin dia dijadikan pahlawan nasional oleh orang-orang di Curacao, gitu. Tapi karena ini terjadi pada 1790-an, sebenarnya kisah perlawanan budak melawan orang Belanda, gitu. Borjus Belanda, gitu. Orang mewah Belanda. Itu juga terjadi di Indonesia pada satu abad sebelumnya. Yaitu dengan adanya... Nah, kalau kita lihat dari sebelah sini... Ini adalah Untung Suropati. Beliau ini... Beliau adalah... Pada awalnya adalah budak muda dari Bali. Yang berasal dari 1600-an. Budak Bali yang akhirnya... Budak Bali yang akhirnya di... Diperjual belikan di Makassar. Yang menjadi majikannya adalah Tuan Mur, gitu. Di Batavia. Dan di Batavia dijadikan budak. Uniknya ada... Dan akhirnya dia berani. Dan dalam cerita... Babat Jawi, kalau tidak salah. Maaf, saya harus buka dulu bahannya. Babat Tanah Jawi. Untung Suropati ini... Waktu itu namanya Surawiro Aji, namanya. Jatuh cinta dengan anaknya Tuan Mur, dan akhirnya memadukasi. Dan akhirnya dipenjara. Di... Apa namanya... Di... Di kota tua, begitu dipenjara. Karena... Ini secara... Secara seterata gak boleh, gitu. Budak, gitu. Anak majikan, gitu. Tapi akhirnya di dalam Babat Tanah Jawi, dia dikisahkan, dia berhasil bebas karena berkat bantuan dari anak Tuan Mur ini juga. Dan akhirnya pada semakin dewasanya, Surawiro Aji menjadi untung Suropati, dia membantu Mataram melawan VOC, dan akhirnya dia wafat di Madura, begitu. Ini sebenarnya ada kisah menarik, ada pesan yang menarik sebenarnya dari sini. Beliau, untung Suropati ini adalah orang Bali. Orang Bali. Sebenarnya adalah kemarin waktu saya mengawancarai Lili Surominto yang menjadi narasumber saya dalam budak-budak sepanjang Jalur Rempah. Beliau adalah peminat kajian sejarah Belanda, dokumen-dokumen Belanda. Beliau menyatakan bahwa sebenarnya di Bali, perdagangan budak itu marak dilakukan oleh kerajaannya sendiri. Kerajaan di Bali itu mereka berbisnis orang, begitu. Tapi tidak hanya orang Bali saja sebenarnya. Banyak dari penguasa-penguasa Nusantara juga melakukan perdagangan orang untuk dijadikan budak. Termasuk orang dari Makassar, pajak laut-pajak laut di sekitar. Kebanyakan juga orang Cina, juga orang Tioho juga memperdagangkan budak-budak yang sebenarnya kebanyakan dari kawasan timur, dari kawasan timur Bali, begitu. Untuk dijadikan budak rumah tangga atau mungkin budak juga budak perkebunan. Namun pada, jadi tapi tidak perlu miris karena ini konteksnya adalah tahun 1600-1700 di mana saat itu juga Nusantara atau dalam konteks ini Indonesia itu masih terpecah dalam kerajaan mana, kerajaan ini, kerajaan itu, kerajaan sana. Karena, jadi tidak perlu dihubung-hubungkan, wah iya ini orang dari negeri sini ternyata rasisya dulu ya. Enggak, ini konteksnya ketika belum ada, Indonesia sendiri belum dikenal, konsep persatuan itu belum kenal gitu. Mereka hanya mengenalkan kerajaan-kerajaan di daerah mereka masing-masing gitu. Dan pada akhirnya, ya, yang paling unik adalah budak di Batavia. Mereka bisa di, sekarang ini di depan kita ini adalah gedung Arsip Nasional. Ini adalah, dulunya adalah markas, adalah tempat juga salah satu gubernur Hindia Belanda yang juga memiliki banyak budak. Dan di sana, dulu pada, Pak Lili menjelaskan bahwa di situ dulu ada Slavenbel atau Bel Budak untuk memanggil para budak, ini di Jakarta. Ya, ini digunakan untuk memanggil budak dan Batavia saat itu juga sangat bergantung sama budak gitu. Untuk mengelola sistem perairan, sanitasi mereka gitu misalnya, atau bersih-bersih lingkungan gitu, itu sangat perlukan bagi orang Belanda gitu. Bagi Batavia saat itu. Nah, karena tadi kita ngomongin secara VOC, ngomongin VOC konteksnya bahwa sebenarnya VOC ada hubungannya ketika revolusi Perancis itu mengumumkan kebebasan dan liberalisme. Dan akhirnya, akhirnya juga bergantung, menyebabkan banyak orang-orang berpikir gitu untuk bisa merayakan kebebasan, kemerdekaan se-sebenar-benarnya kemerdeka gitu. Ketika VOC runtuh pada 1790-an gitu, yang mana kongsi dagang selama ini yang membuat kaya Eropa Induk gitu, Eropa Induk, tiba-tiba wangkrut. Orang-orang di Belanda tiba-tiba berpikir, bagaimana selama ini kita bisa begitu makmur gitu, dari mana kekayaan kita berasal gitu. Saya sempat mau wawancaranya dengan Pak Ubaidillah, Ubaidillah yang merupakan ketua di Museum Multatuli di Lebak. Keinginan, rasa penasaran itu berkembang ketika lagi masa sulit-sulitnya Belanda. Ketika Perancis berhasil menguasai Belanda pada awal abad ke-19 gitu. Dan akhirnya orang-orang Belanda, banyak yang warga-warga sipil juga ikut, akhirnya ikut ke luar negeri gitu, untuk melihat tanah-tanah koloninya seperti apa sih selama ini kita bisa mendapatkan kejayaan seperti ini. Apakah negeri koloni juga sebenarnya jauh lebih makmur daripada kita yang ada di Eropa. Tapi ternyata yang mereka dapatkan ternyata banyak ada perbudakan di sana, pemerasan di sana. Dan pada akhirnya berangsur-angsur beberapa tahun kemudian, ini menjadi rasa secara politik dimanfaatkan untuk kebebasan untuk penghapusan politik. Di Belanda sendiri, perbudakan dihapus pada 1860-an gitu. Dan perlahan-lahan pada 1870, pada saat itu juga perlahan-lahan muncullah politik liberal di mana ada sistem tanah paksa berlangsung. Dan ini adalah yang diamati oleh Edward Lewis Decker, yang adalah salah satu penuh sastrawan Belanda yang punya pemikiran politik besar. Ketika datang sebagai PNS di Hindia Belanda, dan dia melihat begitu banyak pemerasan khususnya di daerah Lebak, Banten. Dia melihat, wah ternyata ada pemerasan di sini. Saya menulis di Mark Savlar, dia menulis di Mark Savlar, karyanya fenomenal, kontroversial pada saat itu di orang-orang Belanda yang belum pernah ke negeri jajahan. Dan pada akhirnya setelah ada perbudakan di sini, ada perbudakan dihapus, di sini ada sistem tanah paksa, sistem tanah paksa dipikirkan baik-baik, dan akhirnya muncullah lebih liberal lagi yang namanya politik etis di Hindia Belanda. Ini dalam konteks Hindia Timur atau Indonesia saat ini. Nah, sebenarnya dalam konteks ini justru ketika perbudakan dihapus, sebenarnya masalah pekerjaan ini juga jadi makin rumit. Makin rumit ketika semua apa-apa harus dibayar. Perusahaan harus membayar. Pribadi harus membayar budak yang sedemikian banyak. Dan dari sinilah muncullah yang namanya akal-akalan buruh, akal-akalan untuk mengakali buruh. Yang tadinya adalah free labor menjadi cheap labor. Kalau saya mau ngutip Lili Solat Minto waktu diwawancarai, ketika perbudakan dihapus muncullah yang namanya cheap labor di mana budak-budak ada outsourcing di sana, ada pekerja upah murah, di mana tunjangan tidak dipenuhi oleh perusahaan, saat itu. Dan akhirnya perbudakan gaya baru terjadi. Bahkan ini juga konteksnya pekerja-pekerja seperti ini melakukan pemberontakan-pemberontakan juga karena mungkin tidak dengan gaya-gaya bisnis yang kapitalistik tapi tidak menghargai buruh, memberikan tunjangan terhadap buruh, tidak ada etisnya, ada pemberontakan seperti yang mungkin seperti pemberontakan buruh atau pemberontakan PKI tahun 1920-an di Sawa Lunto oleh para buruh pabrik di pabrik Tambang. Dan seperti itulah. Jadi sebenarnya kajian perbudakan ini kita memberikan art pelajaran sebenarnya, sahabat nasional geografik. Sebenarnya apakah kita sudah selesai dalam perbudakan itu? Apakah perbudakan sampai sekarang masih ada? Bagaimana tanggapan sahabat nasional geografik, bagaimana tanggapan sahabat nasional geografik bisa berikan tanggapannya di kolom komentar? Mungkin apakah juga sekedar minta maaf dari Mark Ruther, Perdana Menteri Belanda, apakah sudah cukup dengan permintaan maaf? Apakah perlu ada perlakuan lebih? Harus ada yang lebih? Nah, silahkan berikan masukan-masukan, komentar-komentar lainnya di kolom komentar di bawah ini. Oke? Nah, untuk nanti mungkin sebagai gantungan saja, saya belum ngomongin tentang perburuhan. Nanti kita akan ngomonginnya itu di episode lain dari Sejarah Rumahan. Oke, saya Afkara Restoteles Mukher. Pamit, undur diri. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Sampai jumpa!